Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mbak Oktah Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe klik dulu ya tombol subscribe-nya kemudian klik juga gambar loncengnya jadi kalau aku upload video baru teman-teman bisa langsung dapet notifikasi dari Youtube dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan di-share ke medsos teman-teman kemana aja mudah-mudahan dengan men-share video ini akan makin banyak lagi teman-teman kita saudara-saudara kita yang mengenal sholawat dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat dan bisa menjadi amal soleh buat kita semua Amin ya Rabbil alamin Nah kali ini ceritanya pengalamannya itu tentang jodoh ya teman-teman sebelum aku cerita akhirnya aku akan cerita dari awal ya teman-teman dari awal Mbak Oktah nge-chat aku itu di tanggal 18 Juli Assalamualaikum Mbak Mel kenalin saya Oktah sedikit mau cerita saya putus dengan pacar saya sudah hampir 3 minggu waktu belum bersolawat ambisi saya masih tetap pengen balik sama mantan agar pacar saya setelah saya ngamalin sholawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad satu hari seribu kali sholat tahajud sholat duha sholat hajat puasa seneng gemis puasa weton baca surat wakiyah baca surat yasin tidak lama kemudian ada seseorang yang datang di kehidupan aku sejujurnya saya sudah pasrah Allah bakal ngasih yang kayak gimana saya yakin Allah bakal ngasih yang terbaik dan seiring berjalan waktu dia seperti datang pergi kayak belum mantep gitu sama saya setelah saya geber lagi dengan zikir Allah wala kuataila bila dia datang lagi menurut mbak Mel saya harus gimana mohon balesannya waalaikumsalam istiqomahin mbak sholawatnya rutin minimal seribu kali setiap hari supaya segala urusan dimudahin kenapa dia datang dan pergi mungkin dia soleh dekat dengan Allah ketika mbak deketin Allah dia mendekat karena mbak setara dengan dia tapi ketika mbak mulai jauhin Allah dia menjauh karena dia udah gak setara dengan mbak lagi intinya jodoh itu cermin dari diri kita sendiri yakin istiqomah pasrah fokus sama ampunan dan ridha Allah gak usah nungguin kapan tercapai keinginan mbak ya biar semua jadi urusan Allah nah waktu itu aku jawab gitu iya mbak Mel insya Allah akan selalu saya amalkan sholawat seribu sehari minimal mbak Mel saya merasa setelah saya geber terus malah kita semakin deket Alhamdulillahnya setelah saya DM mbak Mel itu saya geber lagi sholawat dan zikir doakan saya ya mbak Mel dia adalah yang dikirim Allah untuk menjawab doa doaku amin terima kasih mbak Mel udah kasih pencerahan buat saya saya akan terus berharap sama Allah sehat-sehat ya semoga keluarga selalu dalam lindungan Allah ta'ala amin kemudian di tanggal 23 Juli mbak Oktanya DM aku lagi ya Assalamualaikum mbak Melisa saya sedikit cerita nih yang aku omongin kemarin malah dia sekarang menjauh dari saya apa dia didatangkan cuma buat ujian ya mbak padahal di sisi lain aku sholawat lebih tak geber lagi sholawat jibril 10 ribu sehari tapi mbak aku usaha sholat istiqoro selama 3 malam itu di mimpi aku dia ngajakin aku ke hubungan yang lebih serius jujur mbak aku gak bisa menafisirkan ini apa mbak Mel boleh saya minta bantuannya insyaallah saya mau riado 40 hari itu gimana caranya saya bingung mbak dengan apa yang harus saya lakukan sekarang saya cuma minta sama Allah jika memang dia jodoh yang terbaik buat saya tolong dekatkan jika memang dia tidak baik untuk saya tolong diberikan jodoh yang terbaik apa aja apa saya doa seperti itu maksa sama Allah tapi di sisi lain saya begitu tenang mbak gak tau kenapa dan aku yakin Allah bakal kasih yang terbaik dan gak tau kenapa aku begitu yakin sama cowok yang sekarang menjauh dari aku aku yakin karena aku tau dia sosok yang baik mbak karena dia temen SD aku dulu amin ya Allah makasih mbak Mel insyaallah akan saya akan melakukan riado 40 hari doain ya mbak Mel hajat saya terkabul amin karena niat saya ini nikah dan menjauhi zina amin insyaallah segera dipertemukan dengan yang terbaik semoga Allah meridui niat baik saya ya mbak Mel terima kasih mbak Mel semoga mbak Mel sehat selalu dan bahagia selalu dengan keluarga amin amin ya Allah doain mbak Mel itu di bulan Juli kemudian mbak Okta ini nge-DM aku lagi di bulan Agustus ini temen-temen langsung aja kita baca ya Assalamualaikum mbak Mel disini saya mau cerita mengenai riado saya di hari ke-35 perihal jodoh semalam saya dikasih jawaban sama Allah bahwa ada orang yang deket dengan saya dan dia bulan depan tanggal 20 mau nembung ke orang tua doakan ya mbak Mel semoga semuanya lancar selancar lancarnya dan satu lagi mbak Mel Allah itu baik banget Allah kabulkan apa yang saya inginkan mengenai profesi ya walaupun sebenarnya saya pengennya isi log mbak Mel yang selama ini orang yang aku salawatin itu tapi ternyata Allah kasihnya yang doreng dan yang pernah aku ceritain itu sekarang jadi tambah menjauh mbak Mel kita udah gak saling komunikasi lagi doakan ya mbak Mel semoga dia adalah jawaban atas semua doa-doaku dan jika memang yang terbaik doakan agar kami segera menikah amin untuk mbak Mel terima kasih banget dari awal saya sedang-dang mbak Mel ada buat saya semoga mbak Mel selalu dalam lindungan Allah diberikan rezeki barokah amin dan segala urusan mbak Mel semua semoga semua dipermudah amin ya Allah amin makasih doanya mbak Okta kalau mau di-share gak apa-apa mbak nanti aku screenshotin amalan apa aja yang aku gunakan nah kemudian mbak Okta ini sempat nge-share amalan yang beliau pakai yang beliau amalkan setiap hari yang beliau daumkan itu di grup sahabat sholawat dan ini aku bacain ya Assalamualaikum sahabat sholawat karena banyak yang tanya ihtiarnya pakai amalan apa aja saya sholawat jibril 10 ribu sehari sholawat menjiap 200 kali sehari yang 100 sekali duduk yasin 41 kali dalam waktu 4 hari udah selesai wakia sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, puasa 9 kemis, puasa weton sodakoh semampunya sebisa mungkin selalu berusaha buat orang lain merasa senang sodakoh kepada orang tua, sodakoh kepada orang yang membutuhkan untuk zikir setiap hari sholat astagfirullah sehari minimal 100 kali sholawat jibril la'allah wa'ala kuataila bila ya fatah ya rozak mendatang rezeki ya rohman ya rohim apa lagi nih ya mujib kalau gak salah insyaallah terkabul doa Nabi Musa ya teman-teman aku mau sharing lagi setiap sholat dalam sujudku aku selalu berdoa biat aku setiap azan ikomah setiap hari jumat sekitar jam 5 sampai menjelang maghrib aku selalu zikir dan berdoa setiap habis kasih makan kucing aku berdoa setiap di jalan kendaraan berdoa setiap hujan berdoa setiap mau buka puasa berdoa mau sahur berdoa dan di hari rabu antara zuhur dan asar katanya insyaallah akan cepat terkabul beliau berdoa juga banyak banget ya teman-teman amalan yang dilakukan sama Mbak Okta masyaallah Mbak begitu cepat Allah ijabah doa saya dalam waktu 35 hari alhamdulillah masyaallah selamat ya mbak semoga semuanya berjalan lancar tanggal 20 September kah amin ya Allah ya mbak 20 September bulan depan mohon doanya ya mbak mudah-mudahan lancar ya mbak jangan lupa sholawatin biar lancar amin mbak amin ya mbak walaupun sudah ada titik terang tapi saya tetap berusaha keras karena sebagai makhluk kita tidak tahu kan itu jawaban atau ujian saya akan terus minta petunjuk sama Allah aku sempat tanya udah pernah ketemu belum sama orangnya gitu teman-teman ya kemudian beliau jawab ya udah mbak udah pernah ketemu kita di pertemuan yang kedua itu mbak dia memutuskan untuk mau nembung mbak Mel semoga selalu menjadi orang yang baik ya amin ya bisa jadi penghibur orang-orang yang lagi down karena bagi mereka semua mbak Mel adalah penolong amin amin ya rupanya masyaallah banget ya teman-teman itu tadi ceritanya mbak Oktah ayo mana nih teman-teman yang jomblo teman-teman yang baru putus sama pacarnya teman-teman yang lagi down banget karena ditinggal pacarnya atau karena putus sama pacarnya atau apapun ayo sholawat deketin Allah kembali kepada Allah sholawat teman-teman dan awalnya mbak Oktah ini teman-teman seperti udah baca juga tadi ya awalnya mbak Oktah tuh pengennya balikan lagi sama mantannya pokoknya sholawat pengen balikan ternyata semenjak beliau bersolawat pasrah pasrah Allah udah nggak pokoknya minta yang terbaik aja nggak mesti dia tadinya kan harus dia kemudian terus bersolawat datang tuh cowok lain gitu deket tapi kok makin digeber sholawatnya makin jauh lagi sampai akhirnya ternyata Allah malah mendekatkan dengan yang apa ya orang lain lagi gitu dengan orang lain dan Masya Allah mereka mau nembung nembung tuh bahasa apa Jawa kali ya aku nggak tau nembung tuh kalau mungkin mau pertemuan kali ya orang tuanya mau ketemu sama orang tua si mbak ini ya amin kita doain ya teman-teman mudah-mudahan semuanya berjalan lancar mudah-mudahan mbak Oktah segera menikah Masya Allah banget teman-teman buat teman-teman yang bilang mbak saya udah sholawat tapi kok nggak seperti mbak Oktah saya udah sholawat tapi mana mbak saya udah berbulan-bulan udah 8 bulan loh sholawat yakin beneran udah sholawat sholawatnya bener-bener yakin nggak di hati kita kalau Allah nolongin dan udah ada kepasrahan belum atau kita udah istiqomah belum sih kalau belum istiqomah ya baru hari ini sholawat 10.000 besok ngilang seminggu kemudian 10.000 ya itu namanya bukan istiqomah ya teman-teman jadi memang bener-bener harus istiqomah harus bener-bener kayak tunjukin keseriusan kita sama Allah kalau kita tuh pengen pengen itu gitu pengen apa kita tuh butuhnya apa gitu tuh tunjukin ke Allah gitu dan 10.000 sholawat itu nggak main-main ya teman-teman itu berat ya walaupun cuman sholawat Muhammad itu berat nggak mudah apalagi buat yang udah seperti aku udah ibu rumah tangga punya anak yang masih kecil-kecil banyak yang harus dikerjain itu 10.000 itu berat ya teman-teman bagi aku berat karena duduk di atas jadah lama itu nggak bisa aku karena anakku pasti ada aja ya berantem lah ya nangis lah ya minta ini minta itu dan jadi tunjukkanlah keseriusan kita pada Allah serahin semuanya sama Allah pasrahin semuanya sama Allah nggak mungkin nggak kabul tuh nggak mungkin teman-teman kalau ada orang yang bilang mbak aku udah sholawat tapi mana udah 8 bulan 9 bulan aku tuh kayaknya gimana ya aku nggak yakin dengan sholawatnya dia aku kenapa karena aku sangat yakin dengan janji Allah jadi kalau ada yang belum dikabulkan itu tanda tanya bener nggak sih istiqomah nggak sih atau janjangan hatinya belum begitu yakin sama Allah akan nolongin dia tapi teman-teman ya kalau kita udah baca sholawat itu beneran deh pasti jatuhnya pasrah pasti akan hadir rasa pasrah itu beneran cobain aja ya dan ketika kita sholawatin seseorang yang kita suka itu intinya bisa dateng bisa dapat bisa enggak ya kalau dapat berarti memang dia yang terbaik untuk kita kalau nggak dapat Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita tapi bukan berarti dia itu nggak baik ya bisa aja dia mungkin lebih baik dari kita dan kita nggak cocok sama dia kayak gitu pokoknya intinya teman-teman jangan maksain Allah deh ya kita tuh minta nih jangan maksa coba gini ya dibalik ya ada orang minta tolong sama kita mintanya maksa kita nolongin nggak malah males ya ngeliatnya juga malah males ya kan teman-teman tapi kalau sebaliknya orang minta tolong sama kita baik-baik ngomongnya dengan sopan dan tidak memaksa kita kita malah berusaha pengen bantu dia ya kan dan dia yakin kita bisa bantu kita yakin dia yakin kita bisa nolong malah kita jadi berusaha mau bantu dia betul kan nah gitu teman-teman ya gimana caranya biar pasal udah baca aja dulu solawatnya nanti kepasrahan itu akan datang dan teman-teman kalau kita solawat ya ada yang bilang kalau solawat dikabulkan solawat dikabulkan berarti kita mintanya sama Rasul dong bukan sama Allah aku luruskan ya teman-teman solawat itu artinya apa kita minta sama Allah kan Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad kita mintanya sama siapa Allah kan nah terus dimana kita minta sama Rasul ya kecuali arti dari solawat adalah ya Rasulullah saya minta kabul karena doa saya berarti mintanya sama Rasul kan nggak ya Allah berikanlah rahmat kepada Rasulullah seperti itu dan janji Allah satu solawat yang kita baca itu kita dihapus dosanya 10 kemudian dikasih kebaikan 10 kebaikan baik dunia maupun akhirat dah semakin kita banyak solawat dosa kita semakin hilang semakin tipis antara kita dengan Allah itu ada hijabnya ada pembatasannya pembatas yang menghalang penghalangnya penghalang kita tuh ke Allah itu adalah dosa tapi kalau penghalang kita semakin nggak ada Insyaallah doa kita tuh cepat di hijabah sama Allah gitu teman-teman perbanyak solawat ya satu solawat akan dibalas 10 kebaikan dan 10 dosa kita dihapus gimana kalau kita bisa baca 1000 solawat tiap hari atau 10.000 solawat setiap hari kalau mau makin cepat kubul ya semakin banyak solawat yang dibaca karena hasil tidak akan menyianyiakan usaha kita semakin keras kita berusaha tentunya hasilnya beda dengan kita usaha yang biasa biasa aja gitu sama seperti hal kita nabung kalau kita nabungnya gencar kita nabungnya banyak setiap hari kita nah kita punya celengan nih si A dan si B punya celengan yang sama dengan tinggi yang sama si A setiap hari berusaha nabungnya sampai 100.000 100.000 100.000 sehari ditargetin sementara si B nabungnya seribu kadang dua ribu kadang lima ribu paling besar lima ribu nggak nyampe seratus ribu dalam waktu satu bulan kan si A udah dapet tiga juta nabungnya 100.000 kali 30 hari sementara si B karena nabungnya ya seribu ya lima ribu ya dapetnya jauh lah sama si A gitu loh temen-temen ya banyakin lagi solawatnya tambahin lagi waktunya banyakin lagi eh waktu yang kita lakukan untuk bersolawat gitu terima kasih temen-temen ya sampai sini dulu mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua kita doain sama-sama buat Mbak Okta mudah-mudahan semuanya berjalan lancar seperti halnya adik aku Desi yang akhirnya lancar semuanya sekarang udah menikah Alhamdulillah terima kasih temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih temen-temen